Sinta, selamat malam, kulanjutkan suratku padamu, yaitu kabar, pemberitahuan bagaimana dulu Rahwana pulang dari Ayodhya tanpa memboyongmu, Sampai di tempat tinggalnya, di dusun akar cakra, yaitu di tulang ekor, di sela-sela mahoni, bunga-bunga kana semakin menguning, latar belakangnya warna hijau dan merah tengguli, dari daun-daun berbentuk pedang dan bersirip jelas itu, Oh, lihatlah, bulir-bulir pada setiap bunganya yang tersusun dalam tandan-tandan, mereka semakin menyerupai butir-butir tasbih yang keramat Jadilah semuanya, Sinta, seakan menjelma menjadi ribuan berah mana tak kasat mata, yang sedang bersembah yang mewirit tasbih di pekarangan rumah Rahwana, Sasmita atau pertanda dari ribuan bunga tasbih penghasil tepung di Australia itu ditangkap oleh burung cindrawasi, burung dari Papua yang bulu-bulunya sering bertengger pada topi-topi perempuan aristokrat Eropa ini berkicau, Dewi Suka Salya masih hidup, Dewi Suka Salya masih hidup, Dewi Suka Salya masih hidup, Titisan Dewi Widowati masih ada di mayap-mayapada, yaitu di dunianya manusia, Titisan Dewi Widowati tidak hidup di tempat asalnya, yaitu di tempat para dewa di Arcapada, Titisan Dewi Widowati tidak hidup di alamnya para lelemput dan para siluman, di mana itu, di alam para lelemput, hidup Dewi Suki, hidup Dewi Suki, sekarang Dewi Suki sudah di bumi, hidup salah ladang, hidup kesuburan, hidup sandang pangan rakyat alangkah, Kicau burung Cintrawasih dalam bahasa sans sekerta kromo inggil, Bulu-bulu tembolok di bawah paruhnya, kelabu menggilat, Segera bablas Rahwana mencari Suka Salya, begitu mendengar pertanda dari burung Cintrawasih, Segera pontang-pantinglah ke segala penjuru angin, Dia bersama gelombang pasukannya yang mampu bergerak secepat tsunami itu, Lebih kurang 750 km per jam, Tau-tau sudah tiba di Pacerabaan Puncak Molah, Pacerabaan adalah tempat semadi kaum pertapa, Seluruh uporampi, seluruh perlengkapan pertapaan, Seperti dupa dan kemenyan, porak-poranda, anglo, Tempat membakar dupa, berantakan berkeping-keping, Dupa-dupanya yang masih membara berterbangan, Ditandari pasukan Rahwana, Itu pun demi melindungi Dewi Suka Salya, Begawan Rawat Majah masih mampu melawan, Oh ternyata betul, Kata burung Cintrawasih, Dewi Suka Salya masih hidup, Lari ke pertapaan Puncak Molah, Begawan Rawat Majah, Begawan di pertapaan Puncak Molah itu, Melawan, Apalagi burung Garuda Sempati, Yang menangkap gejala tidak enak di langit Puncak Molah, Segera menukik turun, Membantu Rawat Majah, Pertempuran dua makhluk terpilih, Dan ribuan pasukan Alengka, Mulai tampak berimbang, Walaupun akhirnya mudah ditebak, Ke Rahwana memang tetaplah Rahwana, Dia putra pandita mumpuni, Resiwis Rawa, Yang menguasai ilmu ketuhanan, Dan bersenjata ampuh, Candrasa, Dengan senjata genggam mirip roti kalung, Yang runcing di ujung-ujungnya itu, Rahwana menamatkan, Nyawa Rawat Majah, Sang Pelindung Dewi Sukosalyo, Titisan Dewi Widowati, Garuda Sempati berguling-guling di halaman pertapaan, Bulu-bulunya dicabuti oleh Rahwana, Seperti kalau kau melihat, Bagaimana orang-orang mencabuti bulu-bulu ayam di pasar hinduk, Walau seringan kapas, Dengan kekuatan tangan Rahwana, Bulu-bulu itu berhasil, Dilemparnya jauh-jauh, Sampai lintas benua, Dan lintas jaman, Di antara bulu-bulu sempati Garuda sempati itu, Diolah dan diperlembut oleh awan sirus dan kumulus, Sehingga halus dan berserat-serat lembut sampai di Mesir, Menjadi bulu mata Cleopatra yang terakhir, Cleopatra terakhir, Yaitu Cleopatra ketujuh, Yang lebih populer disebut Cleopatra saja, Perempuan keturunan Yunani yang cantik, Menjadi semakin cantik lagi berkat bulu mata, Dari bulu sempati yang diolah oleh awan, Yang dilempar-lempar oleh Rahwana, Dari puncak molah pertapaan di Ayodhya, Tapi, Bukan Rahwana, Kalau tak teguh pendiriannya, Rahwana tak tergoda, Untuk memburu perempuan Yunani ke Afrika, Nggak belajar sastra Mesir kuno itu, Rahwana tak tergoda, Untuk memburu perempuan Yunani, Yang ke Afrika, Nggak belajar sastra Mesir kuno itu, Baginya Dewi Sri, Di dalam Sukho Salio, Lebih menjanjikan ketimbang Cleopatra, Rahwana tetap memburu Sukasalya, Yang ternyata sudah disuruh ngacir, Ketika peperangan di puncak molah terjadi, Ketika, Begawan Rawat Maja, Yang dibantu Garuda sempati, Melawan, Sampai titik darah yang penghabisan pasukan Alengka, Diam-diam, Rawat Maja, Menyuruh Dewi Sukho Salio kabur, Sambil mengulur kematiannya, Ternyata Rawat Maja, Sempat memberi isarat kepada Sukho Salio, Amanah dari Raja Ayodhya Prabu Banaputra, Itu, Disuruhnya mengendap-endap ke hutan dan daga, Memohon perlindungan kepada seorang resi, Raja Banaputra memang pernah memberi amanah, Dewi Sukho Salio, Kepada pertapa di puncak molah itu, Kini disuruhnya oleh sang pertapa, Menjelang ajalnya, Agar Sukho Salio mengendap-endap ke hutan dan daga, Memohon perlindungan kepada seorang resi, Bernama Resi Yogiswara, Kini Rahwana dan pasukannya yang paling mematikan itu, Tak tahu kemana Dewi Sukho Salio berlari, Yang penting, Mereka harus tetap memburunya, Di hutan dan daga sendiri, Dewi Sukho Salio tak bertemu dengan resi Yogiswara, Dia malah bertemu seorang pemuda tampan, Bernama Dasarata, Inilah Cikal Bagal lahirnya Rama, Keduanya gelap menjadi orang tua Rama, Dasarata dan Dewi Sukho Salio itulah orang tua Rama, Ah Rahwana dan pasukan tartarnya dalam tanda petik, Telah tiba pula di hutan dan daga, Tempat Sukho Salio berlari dan bertemu dengan Dasarata, Raden Dasarata tenang, 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 Semasih rusa dan monyet-monyet berlarian pertanda akan datangnya marah bahaya, Dasarata sudah meminta Dewi Sukho Salio menyerahkan cunduk mentul, Yaitu hiasan seperti kipas kecil yang ditusukkan di konde, Calon istrinya itu dimintanya bersembunyi di pohon aren, Di balik pohon aren, Dan dengan rapalan japa mantra dasarata, Cunduk mentul itu sudah menjelma menjadi Dewi Sukho Salio Kawi, Danau toba dan air terjun niagara muncrat-muncrat airnya oleh guncangan gelak Rahwana yang terbahak-bahak menerima Dewi Sukho Salio dari pemuda asing yang baru dijumpainya, Sesundur langit apapun kesaktiannya ternyata tetap saja Rahwana tak tahu bahwa dia sedang ditipu, Prabu Sulong, Putra Sulong Dewi Sukhesi ini tak ngeh bahwa yang telah digendongnya, Ditimang-timangnya, dipeluk-peluknya dan diciuminya, Kini sejatinya cuma Dewi Sukha Salio Kawi alias Sukha Salio bikinan Taiwan, Saking senangnya Rahwana kesampaian memboyong titisan Dewi Kesuburan, Dan dia berprasetia kepada dasarata, Katanya, Suatu hari, Dia akan mentraktir dasarata, Sarapan persis di meja yang digunakan oleh Audrey Hepburn, Dalam filmnya Breakfast at Tiffany's, Sebagai sesama penggemar, Legenda Hollywood Audrey Hepburn, Rahwana dan dasarata bersalaman, Keduanya berpelukan, Tertawa sepuasnya, Apa yang terjadi kemudian kepada Sukha Salio, Perempuan yang dititisi oleh Dewi Sri, Sebelum sang Dewi Kelak menitis pada Sinta, Sinta yang akhirnya dinikahi oleh, Titik-titik-titik, Oh ya Sinta, Sudah panjang lebar sekali suratku kepadamu, Terbentang sejak laut artik, Sampai antar tiga, Dari Cleopatra sampai Audrey Hepburn, Tapi sekalipun aku tak pernah menyapamu, Setelah aku telusur baca lagi sampai ke atas awal suratku, Ternyata sapaan kepadamu, Bahkan sama sekali tak ada di awal surat ini, Misalnya basa-basi untuk bertanya kabarmu, Hai Sinta, Apa kabar? Baik-baik saja bukan? Aduh, Tak ada, Entah kenapa Sinta, Sesudah ribuan suratku kepadamu, Maka suratku kepadamu kali ini tanpa basa-basi di awal, Mungkin lantaran tanupus, Saudaraku pernah bilang kepadaku, Suatu, Suatu kami menyusuri jalan Susumna bersama Kundalini itu, Bahwa sejatinya, Apa kabar? Pertanyaan apa kabar? Adalah pertanyaan yang paling sulit buat dijawab, Kecuali jawabanmu itu cuma untuk berbahasa-bahasi saja, Sinta, Maka aku tak ingin membebanimu, Dengan pertanyaan yang sulit dan pelik, Karena jawaban pertanyaan dari pertanyaan apa kabar itu sesungguhnya susah sekali, Kecuali kalau jawabanmu itu basa-basi, Maka aku tak ingin membebanimu dengan pertanyaan yang sulit, Membangun perpustakaan seperti yang kau lakukan sekarang, Yang mempertemukan barat dan timur, Seperti perpustakaan Alexandria di Mesir waktu itu, Tentu itu sudah berat, Bebanmu yang sudah amat berat itu, Tak akan ku tambah-tambah lagi dengan beban pertanyaan basa-basi, Apa kabar? Baiklah Sinta, Kulanjutkan besok lagi suratku padamu, Terima kasih telah menonton!